Halo semuanya, selamat menikmati selamat menikmati di media sosial yang menampilkan daftar 4 varian IONIQ 5 yang akan dipasarkan di Indonesia Hyundai IONIQ 5 memang menjadi salah satu bintang di ajang pameran otomotif IIMS 2022 tak hanya pengunjung yang memenuhi boot Hyundai untuk melihat lebih dekat mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia itu tapi juga antrian selalu tampak di area test drive Hyundai IIMS 2022 lebih istimewa lagi, banyak pengunjung yang mencoba Hyundai IONIQ 5 ini kemudian tertarik untuk meminangnya meski harganya belum juga diumumkan sebelumnya beberapa sales Hyundai yang ada di area IIMS 2022 sempat bicara apabila belum ada harga resminya tapi kisaran ada di antara 700 hingga 800 jutaan rupiah nah, dalam bocoran harga yang beredar tersebut memang tampak bahwa kisaran harga yang disebutkan memang terbukti dekat harga IONIQ 5 tipe Prime Standard Range yaitu di harga 688 juta rupiah untuk IONIQ 5 Prime Long Range di angka 729 juta rupiah untuk IONIQ 5 Signature Standard Range di angka 749 juta rupiah sedangkan untuk IONIQ 5 Signature Long Range di angka 799 juta rupiah harga tersebut kabarnya sudah on through Jakarta harga IONIQ 5 ini cukup mengejutkan mengingat harganya ternyata tidak beda jauh dibandingkan kedua mobil listrik IONIQ sebelumnya yaitu IONIQ ELECTRIC yang dijual dengan harga 682 jutaan sampai 723 jutaan rupiah dan IONIQ 5 Signature di angka 742 juta rupiah yang menarik harga IONIQ 5 ini sebagai sebuah crossover respect SUV ini nyaris setara dengan sedan premium merek Jerman yaitu Mercedes-Benz A200 sedan progressive line yang dibantul dengan harga 745 juta rupiah off the road sebelumnya IONIQ 5 ini juga telah mulai dijual di Malaysia dengan 3 varian yang dijual yang pertama IONIQ 5 Triple Light dijual dengan harga Rp199.888 atau sekitar Rp680 jutaan lalu ada IONIQ 5 Triple Plus dijual dengan harga Rp229.888 atau setara Rp790 jutaan rupiah yang terakhir ada IONIQ 5 Triple Max dijual dengan harga Rp259.888 atau setara Rp890 jutaan rupiah menarik jika melihat harga IONIQ 5 Tipe Max termahal di Malaysia yang dijual mencapai Rp890 jutaan rupiah mengingat mereka tak hanya menyematkan baterai liquid gold lithium ion yang berkapasitas 72,6 kW namun juga penggerak 4 roda atau all wheel drive pada varian tertingginya itu sementara pada IONIQ 5 Signature Long Range yang dijual di Indonesia hanya berpenggerak roda belakang saja so, gimana menurut kalian tentang harga Hyundai IONIQ 5? apakah masih make sense? sampaikan di kolom komentar ya nah, segitu aja video kali ini apabila ada kritik dan saran tolong tulis di kolom komentar dan apabila kalian menyukai video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan komen terima kasih sudah menonton